Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau berbagi resep Cara membuat salah satu jajan pasar tradisional Jawa Yaitu jenang gerendul Atau biasa disebut juga bubur jandil Simak videonya sampai akhir ya Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham Buat yang baru mampir di channel youtube saya Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya juga Bahan pertama untuk membuat adonannya adalah 200 ml air hangat 250 gr tepung ketan putih Atau setara 25 sendok makan Setengah sendok teh garam Bahan kedua untuk merebus adonannya Siapkan 1 liter air 200 gr gula merah 200 gr gula merah 1 lembar daun pandan Untuk pengentalnya 50 ml air 1 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung ketan Bahan ketiga untuk membuat kuah santannya Siapkan 300 ml santan kelapa yang kental 1 lembar daun pandan 1,4 sendok teh garam Langkah awal buat adonannya Siapkan wadah Masukkan tepung ketan Dan juga garam Lalu masukkan air hangat Secara bertahap Lalu diaduk hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton! Lanjut Lanjut Saya uleni adonannya dengan tangan Supaya lebih mudah Uleni adonannya hingga kalis dan bisa dibentuk Bentuk adonannya bulat-bulat kecil seperti ini Untuk wadahnya Taburi sedikit tepung Supaya tidak lengket Bentuk adonannya hingga selesai ya Selanjutnya Buat kuah gula merah Untuk merebus adonannya Masukkan semua bahan menjadi satu Kecuali adonan pengentalnya ya Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk Hingga gula merahnya larut Tidak perlu sampai mendidih Jika gula merahnya sudah larut Matikan kompor Lalu disaring Lalu rebus kembali kuah gula merah Yang tadi sudah disaring Jika kuah gula merahnya sudah mendidih Jika kuah gula merahnya sudah mendidih Masukkan adonannya Jika kuah gula merahnya sudah mendidih Jika kuah gula merahnya sudah mendidih Jika kuah gula merahnya sudah mendidih Gunakan api sedang dan tunggu hingga adonannya mengapung Jika adonannya sudah mengapung, sesekali diaduk ya Lalu dicek ya apakah adonannya sudah matang Tandanya sudah matang, jika dibelah seperti ini bisa terputus adonannya Kemudian campurkan adonan pengentalnya yang terdiri dari air, tepung ketan dan tepung beras Lalu diaduk hingga merata Jangan mengganti adonan pengentalnya dengan tepung kanji atau tepung maizena ya Karena dapat merubah cita rasa jenang gerendul yang asli Gua gula merahnya sudah menyusut, kemudian masukkan adonan pengentalnya Kemudian diaduk dengan cepat Sambil terus diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong Lama-kelamaan kuahnya akan menyusut dan juga lengket seperti ini Jenang gerendulnya sudah matang, matikan kompor dan biarkan uap panasnya hilang Langkah selanjutnya membuat kuah santan Masukkan semua bahan ke dalam panci Lalu nyalakan kompor dan masak dengan api kecil Sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah Terima kasih telah menonton Saatnya sudah mendidih, matikan kompor, biarkan uap panasnya hilang Saatnya menyajikan jenang gerendul Ambil secukupnya jenang dan masukkan ke dalam wadah Biasanya jenang gerendul ini disajikan dengan bubur mutiara, bubur sum-sum dan juga bubur ketan hitam Untuk resep bubur ketan hitam saya sudah pernah share ya Nanti linknya akan saya tulis di description box Kemudian tuang secukupnya kuah santan di atasnya Untuk mempercantik tampilannya saya beri daun pandan di atasnya Jenang gerendulnya sudah jadi Siap untuk dinikmati Saya mau cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rasanya manis, gurih, kenyal Top banget deh pokoknya Kalian wajib mencobanya ya di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh